Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar Tentang khasiat madu Kita sama-sama tahu ya kan Madu itu sesuatu yang rasanya enak Dan manfaatnya juga selangit Baik orang pandai maupun orang bodoh Orang hutan maupun orang kota Sama-sama tahu madu itu enak dan bermanfaat Nah dari sekian banyak manfaatnya kan Madu ternyata bisa digunakan untuk terapi mengatasi sakit amandel Mari kita baca tekstnya Minum segelas air jahe merah Ditambah 2 sendok makan madu di waktu pagi dan sore Sangat membantu untuk mengobati amandel Ramuan tersebut sangat dianjurkan Karena jahe dan madu bisa menjadi anti radang Anti virus dan juga anti bakteri Selain itu juga kaya anti oksidan Selain dijadikan ramuan atau diminum bersama Jahe juga bisa diminum tanpa madu Dengan dosis sekitar 5 kali sehari dalam masa penyembuhan Begitu juga madu bisa diminum tanpa jahe dengan dosis 2 sendok makan setiap pagi Siang dan sore Demikian dikutip dari Anwar 2015 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Jadi jelas ya kan Madu itu bisa dijadikan sebagai terapi untuk menjegah dan mengatasi berbagai keluhan akibat amandel Jadi cara minum madunya yaitu 2 sendok makan setiap pagi, siang, dan sore Jadi ketika amandel, radang amandel sudah menyerang Kita itu dianjurkan minum madu pagi 2 sendok, siang 2 sendok, dan sore 2 sendok Atau selain madu juga bisa menggunakan jahe Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Bagi agar yang butuh referensinya Insya Allah nanti saya tuliskan teksnya pada deskripsi video ini Agar-agar juga bisa beli madu yang langsung dari petani seperti ini yang tanpa merek Yang penting pastikan madunya itu madu asli dan murni ya kan Atau agar-agar juga bisa beli madu kemasan yang sudah dikemas misalnya di toko-toko di warung-warung Banyak sekarang ya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh